The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Bintang, hari libur besok, kamu pergi kemana bersama keluarga? Oh iya Sasa, besok aku dan keluarga mau pergi ke Bandung, kalau kamu kemana? Wah asik ya, aku gak kemana-mana nih, di rumah aja, aku lagi sedih nih Bintang Loh, kenapa kamu sedih Sasa? Iya, karena besok mama papaku harus pergi keluar kota, jadi aku di rumah cuma sama kakak dan mbak yang di rumah Oh jangan takut dan sedih Sasa, kan masih ada kakak dan mbak yang di rumah Lagi pula, mama papa kamu akan segera balikan kalau urusan pekerjaannya sudah selesai Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik bila ditinggal pergi selama beberapa hari oleh mama dan papa? Apakah adik-adik merasa sedih, takut, bingung, atau senang? Tentu saja sedih ya, bahkan mungkin adik-adik merasa takut bila terjadi sesuatu pada diri adik-adik Adik-adik pasti menunggu-nunggu hari di mana mama dan papa akan pulang, kan? Nah, hal yang sama juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berpisah dengan Tuhan Yesus Seperti yang kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Namun pada hari yang ketiga setelah kematiannya, Tuhan Yesus bangkit dan hidup kembali Wah, senang sekali murid-muridnya saat tahu Tuhan Yesus hidup kembali Namun setelah 40 hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus berpisah lagi Karena Tuhan Yesus harus kembali ke surga, ke rumah Bapak Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas bukit yang bernama Bukit Zaitun Dan di atas bukit inilah Tuhan Yesus terangkat ke surga dan berpisah dengan para muridnya Awalnya murid-muridnya merasa sedih Tapi setelah itu mereka menjadi sukacita karena mereka tidak ditinggalkan sendiri Tuhan Yesus berjanji akan mengirim penolong yaitu roh kudus kepada mereka Dikatakan dalam Lukas 24 ayat 52 Mereka sujud menyembah kepadanya Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita Adik-adik sama dengan sasa yang menunggu-nunggu kepulangan mama dan papanya Kita juga harus tetap bersukacita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali Karena suatu saat kita akan bersama-sama dengan Tuhan Tetapi adik-adik tidak perlu sedih Karena ia tetap ada bersama dengan kita melalui roh kudus Yuk mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan kembali ke surga Tetapi Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami Melalui penolong yaitu roh kudus untuk menemani dan mengajari kami selalu Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur